KPK menetapkan Wali Kota Tegal sebagai tersangka. Wali Kota Tegal, Siti Masyita mengaku merasa ditipu Amir Mirza, bakal calon wakil Wali Kota Tegal yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Siti menuduh Amir Mirza, Huta Galung telah menipu, namun... Namun, Sita tidak menjelaskan penipuan seperti apa yang dituduhkan. Siti Masyita disangkakan menerima suap dalam pengolahan dana jasa dan pengadaan barang dan jasa DRSUD Kardinah Tegal. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni Wali Kota Tegal, Siti Masyita, dan pengusaha Amir Hamza, Huta Galung sebagai penerima suap, serta Direktur Keuangan RSUD Kardinah, Cahyo Supriyadi sebagai pemberi suap.